Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa angin puting beliung disertai hujan lebat memporak-porandakan rumah warga dan perkantoran Pemkap Ogan Ilir. Beruntung peristiwa alam ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerusakan material cukup besar. Beginilah kondisi rumah warga yang diterjang angin puting beliung. Sedikitnya delapan rumah warga yang menjadi korban. Satu rumah milik warga rata dengan tanah di Kelurahan Indralaya, Raya Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dibantu warga pemilik rumah membongkar rumahnya. BBBD Ogan Ilir mendirikan tenda darurat untuk keluarga korban rumah robo tinggal sementara. Menurut pemilik rumah, event di angin tiba-tiba datang dari arah utara. Angin tersebut berputar-putar dan langsung menghantam rumah miliknya. Dari data yang ada, di Kelurahan Indralaya, Raya, terdapat dua rumah yang rusak berat, Satu rumah rusak sedang dan lima rumah rusak ringan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas kantor Pemkap Ogan Ilir ikut rusak dihantam angin puting beliung tersebut. Rumah Bapak sudah lama berdiri? Iya, sekitar dua bulan. Baru minggu. Jadi pas angin itu Bapak keluar rumah? Tidak, di dalam itulah. Masih pas robo? Robo masih di dalam itu. Masih menunggu di dalam itu. Terima kasih kita sudah tidak kenapa. Tidak tiang luka, Pak. Lukaan itu tadi sudah menyampaikan laporan ke Kecamatan, 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 terus ke BNB, BNBD, terus ke Dinas Sosial, dan terakhir ke Basnas. Sudah mulai dibotong royong sama warga untuk diperbaiki. Mungkin juga sementara tinggal di tenda itu, sementara menunggu bantuan lagi lebih lanjut dari pemerintah. Para korban puting beliung berharap pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka memperbaiki kerusakan rumah.